bismillahirrahmanirrahim ar-rahman alam al-qur'an khalaq al-insan alamahul bayan bismillahirrahmanirrahim al-amalu tayi pira-pira amal ibadah iku suwarun pira-pira bentuk atau rupoh ko imatun kang cemenang warwahu hahalai utai pira-pira ruwi amal iku judusir ilikhlasi anani samare keikhlasan fiha ing delam amal di amal ibadah itu diumpamakan sebagai badan badan harus ada ruhnya jika badan tidak ada ruhnya maka badan tidak bisa apa-apa begitu juga amal ibadah itu harus ada ikhlasnya karena ikhlas ini adalah ruhnya amal ibadah jika amal ibadah tidak ada ikhlasnya maka amal ibadah ini tidak akan ada nilainya tidak ada apa-apanya orang-orang yang ibadahnya sudah ikhlas ini ada dua bagian ada dua kelasnya itu adalah namanya abrorin Terima kasih Kelas abror adalah amal ibadah Orang-orang yang amal ibadahnya selamat dari riak Baik riak yang terlihat atau riak yang tidak terlihat Juga selamat dari tujuan hawa nafsu Itu namanya kelasnya abror Abror ini ibadahnya lilah Karena Allah Karena di dalam surat al-fatihah disebutkan Iyaka na'buduh Itu maksudnya kelasnya abror Iyakah khusus Kepadamu ya Allah Na'buduh saya menyembah Aila na'buduh dikeseorah Nyembah saya tidak akan menyembah Ila kecuali ia kepadamu ya Allah Saya tidak akan mencampuri Di dalam ibadah saya Dengan selain engkau ya Allah Ibadah saya tidak akan saya campuri Dengan selain engkau ya Allah Itu kelasnya abror Yang kedua adalah Kelasnya mukor robin Kalau orang-orang mukor robin Dia sudah tidak melihat dirinya sendiri Dia ibadah Melakukan solat Puasa Dikir dan sebagainya Sudah tidak melihat dirinya Tapi semua itu Karena oleh Allah Ditakdirkan Ibadah Solatnya karena ditakdirkan oleh Allah Wasanya karena oleh Allah Ditakdirkan berpuasa Dikirnya karena oleh Allah Ditakdirkan dikir Semuanya yang ia lihat adalah Allah Fa ikhlasuhu Mungkau utai ikhlasi Maniku inama huangin pastini Ikhlasiku Fisuhu di infiradil haqqih In dalam nyakseni Dewi negusti Allah Ta'ala kan Maha luhur Allah Bitahrikihi Kelaan ngobahno Allah Taskinihi Ngenangno Allah Min ghoiri ayyero Sangking tanpa Ningali Sapa manli napsi Maring awak Dewi niman Fidelikah In dalam mungkau Namukunu amal ibadah Hawlan In Rekodhaya Wala kuatalan Kekuatan Jadi yang ia lihat Yang ia saksikan Hanyalah Allah Yang menggerakkan dia Untuk sholat Untuk puasa Untuk dikir Semuanya itu Allah Bukan dirinya Bukan caranya Bukan karena Kekuatannya Dalam surat al-fatihah Disebut Wa iyaka Nasta'in Iyaka nak buduh Itu adalah Maksudnya Kelas pertama Abror Wa iyaka Nasta'in Itu adalah Kelasnya Mukorrobin Wa iyaka Dan khusus Kepadamu Ya Allah Nasta'in Saya Minta tolong Saya Saya Tidak akan Minta tolong Illa Bikah Kecuali Kepadamu Ya Allah La Bi'amfusina Tidak Dengan diri saya Wa Hawlina Bukan Karena Cara saya Wa Kewatina Lan Kekuatan saya Jadi Amal ibadah Saya ini Yaitu Karena Pertolonganmu Ya Allah Bukan Pertolongan saya Pribadi Bukan Karena Pertolongan Diri saya Cara saya Dan Kekuatan Saya Itu Adalah Makomnya Mukorrobin Makom-makom Abror Dan Mukorrobin Ini Itu disebutkan Jika Abror ini Melakukan Ibadah Maka Lillah Jadi Amal ibadahnya Itu Lillah Karena Allah Tapi Kalau Sudah Memasuki Makom Mukorrobin Itu Ibadahnya Bukan Lagi Lillah Tapi Billah Jadi Sholatnya Sholi Fardu Kalau Abror Lillah Kalau Mukorrobin Sholi Farduduhri Billah Jadi Sudah Bukan Lillah Tapi Billah Karena Segala Sesuatu Atas Kehendak Allah Karena Rahmatnya Allah Fardu Billah 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 Bleh Billah 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 Terima kasih.